Hai nyari kopi lumayan susah Tokopedia juga enggak ada same day selalu pakai jne ribet ya pokoknya jadi saya nggak berani kemana-mana tapi jadi semua dikendalikan dari dunia maya sosial media Oke kemarin tuh sempat ada bahasan mungkin temen baru join di channel saya dan melihat saya bikin pakai mocapot eh pertanyaannya sih dia bilang kalau sembilan kap nih Bialeti dama saya sembilan kap-9 kap-9 kap itu saya belum pernah nyoba dijadiin kalau nggak mungkin dibikin jadi bisa tukar karena ya nggak mungkin aja karena dia besnya terlalu jauh untuk mencapai si panelnya kalau ini total air 550-600 ya untuk sembilan kap agak berat kayaknya kalau dibikin one cup kecuali kecuali yang ini kalau bialeti rainbow ini 6 cup saya masih bisa hapus jadi dua cup sih masih bisa hapus kalau ini kayak berat tapi nggak tahu saya akan coba bikin dengan gramasi juga kita lihat dulu saya akan bikin di air kalau teman saya ini nyoba di air 150 kalau 60 nggak mungkin ya jadi pilihannya 150 atau 200 saya akan coba di 150 apakah airnya akan keluar atau enggak ya kita akan coba dibikin 150 lalu 150 saya coba dikasih kopinya sekitar 25 gram aja ya kita lihat sih kayak gimana soalnya kalau yang tiga cup saya 150 maksimal kopinya itu kontennya 100 eh 20 gram itu pun outputnya sangat espresso banget buat 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 bikin kopi susu kalau diminum pahitan biasa lumayan ampel saya akan bikin di 150 dan saya coba cek kopinya 25 tapi gini tergantung kalian mau bikin espresso atau mau bikin kopi hitam biasa Nah itu beda tuh kalau kopi hitam biasa setting aja 200 atau gini saya akan bikin kopi biasa aja dulu ya saya akan kopi bikin kopi biasa 150 airnya lalu saya akan kasih kopinya 20 gram aja ya kayak gimana coba nanti ya hasilnya hasilnya saya giling dulu kita timbang dulu kopinya saya menggunakan kopi yang santai aja kopi 14 blend jadi nggak usah pakai kopi yang mahal dulu karena ini buat percobaan 20 gram ya kemarin tuh 20 gram katanya rasa kopinya nggak nggak ini ya ngenampol ya kita lihat aja ya Hai 20 gram harusnya sih dia lebih dari 20 gram karena si chambernya di chambernya sih bukan chamber sih panelnya ini membuat kotornya dibersihin bagiannya ini corongnya lumayan gede jadi kalau dia dikasih 20 cuman segini doang nih cuman segini doang iya tapi nggak apa-apa eh saya akan coba 150 dulu ya karena sesuai dengan tuntutan saya gilingnya di gilingan seberapa nih kita lihat gilingannya saya halus gilingannya segini halus oke lah ya lumayannya kita akan nggak ngelihat gilingan dulu tapi apakah sehingga dengan 150 dia akan keluar si kopinya Oke ini sebelum saya melakukan kerja dirumah bagi pagi pagi saya bikin kopi dulu sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mesti saya jawab habis itu kembali bekerja kita ratakan ratakan oke cukup rata nah sekarang kita harus di dulu supaya nggak tumpah sekarang kita bikin airnya 150 ya ini chambernya gede banget apa sih water tanknya gede banget batas air sampai situ saya nggak tahu apakah saya juga gambling sebenarnya itu coba teh kita kita bikin bersama semoga bisa keluar kalau nggak keluar yaudah nanti saya berikutnya nggak tanpa bahasa-bahasa saya akan bikin 150 200 ya lebih dikit ya Oke kita tutup semoga airnya bisa keluar kita juga nggak tahu saya juga nggak tahu untuk ambil lock saya akan menggunakan kompor camping saya jadi ini semakin gede semakin gede kapasitasnya semakin butuh tekanan yang besar jadi biasa saya pakai mo kapot yang digakapkan kompornya kecil nah ini butuh kompornya lumayan besar lalu kita taruh di atasnya semoga nggak jatuh kita lihat Oh saya mesti lebarin ini dulu oke ini emang agak miring mejanya ya buka dukut saya tutup ini sekaligus sambil ngobrol ya juga ada pertanyaan kalau diisi air panas langsung itu rasanya ini akan pengaruh nggak ke kopi eh nggak pengaruh sih soalnya kita kasih air panas lalu kita taruh di atas kompor tekanan yang akan naik tetap dengan disesuaikan dengan kondisi di dalam jadi kalau memang udah panas dia tinggal kasih pemanas sedikit ya taruh di atas kompor dia akan naik ketika dia dikasih air dingin ya dia akan naik di level ketika saatnya dia harus naik di suhu di tekanan tertentu jadi ini sebenarnya enggak ngaruh dan enggak akan mempengaruhi rasa si kopi kecuali misalkan kopinya sangat padat banget atau udah halus kayak tepung terus dipadatin eksplorasi saya udah pernah pakai bikin kalian pernah kalian harus lihat sih yang mau kapot tapi saya pakai kopi turki gitu eksplorasinya masih bisa digembleng dengan kopi apapun beberapa memang saya giling terlalu halus banget kayak tepung kemudian outputnya jadi keluarnya tuh kayak gitu lalu dibawahnya di bagian bawahnya disambut sama panasnya bagian ini nih jadi kalau kelamaan ngebakar nih nih airnya udah keluar semoga semoga bisa si keluar ternyata saya butuh kasih tekanan lebih tinggi nampaknya ini ya sangat sedikit sekali ya dia udah nggak bisa naik lagi si kopinya karena si di panel sama level kopinya udah kelar jadi udah sampai segini doang berarti sebenarnya kan eh nggak bisa ya 150 di di apa di kopi di cup yang mestinya 9 cup tapi kita cobain sih rasa rasanya kayak gimana kalau temen yang di YouTube bilang rasanya cm cewek-cewek ya buka dulu oke output output kopi yang keluar kita lihat di sini berapa gram berapa milik dan kayaknya kopinya juga jadi banyak ekstrak ininya ya bubuknya tuh jadi banyak 40 milik si kopinya dan jadinya nggak pekat kalau menurut saya ini nggak pekat kita cobain aromanya stay tetap aroma kopi bawaan yang saya punya ada wine ada honey saya campur kita kita cobain apakah rasanya katakanlah nampal atau enak enak masih enak kok karakter karakter kopinya masih berasa tapi outputnya jadi bukan espresso itu aja outputnya jadi buat diminum gram kopi santai biasa aja Oke jadi ternyata nggak bisa ya 150 air 150 mili lalu kopi 20 gram dan si airnya si airnya si airnya si airnya si airnya spesial untuk 9 cup kayaknya agak berat ya untuk dibikin jadi 12 dan ini one cup jatuhnya nih jadi 150 ml air outputnya di one cup jadi masih bisa diminum pahit biasa aja ya bukan diminum kopi campur susu untuk memaksimalkan ini menjadi espresso ya harusnya harusnya saya penuhin si panelnya baru kopinya saya custom biarkan eh baru air saya custom biarkan ini kan 9 cup 550 ml ya lalu saya kasih airnya saya kasih airnya sekitar 300 mili lah berarti kalau saya kasih 250 mili keluar 40 ml air kopi kalau saya kasih 200 mili keluar air sekitar 80-100 ml kopi mungkin mungkin ya ini tebakan saya kalau mau bikin espresso jadi kalau mau bikin kopi hitam ini gini 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 eh trik-triknya gini kalau mau bikin kopi hitam biasa biasa kasih air aja 250-300 lalu kopinya kita custom dan gilingannya kita custom tergantung mau kopi yang super nampol atau yang ringan saya masih bisa gilingan ini saya masih bisa di dua lah misalkan jadi lebih harus lagi jadi bisa create kopi yang lebih nendang dari ini tadipun saya bisa jadi dua gilingan di dua jadi halus buat espresso tapi tadi kan percobaannya mau bikin si kita mau cek dulu Apakah dengan 150 keluar si kopinya ternyata masih keluar berarti masih oke dong kalau saya kasih gilingan yang lebih lebih halus dia tetap akan keluar karena saya nggak padatin jadi triknya gini kalau menurut saya ya buat kalian yang punya reality 9 cup kalian mau bikin kopi yang diminum pahit kayak gini santai aromanya keluar karakternya keluar diminum nggak sampai nyengir Hai pilihannya kalian isi 250 200 jadi jenisnya 200 250 dan 300 lalu gilingan kopinya dibikin kasar karena untuk create kopi yang santai tapi kalau misalkan kalian mau create espresso mau nggak mau chambernya mesti penuhin si panelnya mesti dipenuhin corong kopinya mesti dipenuhin kasih kopi kasih air 250-300 paling mentok 300 ya dia akan create espresso jadi si mo kapot ini sebenarnya bro yang alat bro yang customize juga kalau lihat saya di beberapa postingan eksplorasi saya adalah bikin espresso bikini dengan gilingan kasar dengan gilingan yang halus banget sampai nggak bisa keluar lalu dikasih pepper filter lah apalah banyak banget eksplorasi saya jadi pada akhirnya tergantung kita mau bikin espresso atau kita mau bikin kopi dengan saya akan coba sekali lagi saya akan penuhin si chambernya si panelnya lalu saya cuman akan kasih kopi 300 ml ya kita lihat apakah akan menjadi espresso atau akan mandek saya nggak akan ngomong di proses pembuatannya ini nanti akan saya cepetin dan kita lihat hasil ujungnya aja ya Oke tunggu ya ini saya kasih air 250 lalu kopinya saya kasih 30 gram gilingannya lebih halus di 2 di 2 kita akan lihat karena kalau saya video in semua prosesnya nanti kelamaan jadi saya cut aja langsung kita lihat apakah di 250 dengan kopi 30 gram dan gilingan halus kopinya akan keluar dan kalaupun keluar akan seperti apa rasa kopinya udah keluar Hai cukup juga ya Hai ya karena airnya dikit oke menarik dia eh krema kasarnya keluar kalau dia ekstraksinya lebih kesempurna dia krema semuanya akan halus kita kecilin tunggu sampai bunyi dok 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 tunggu eh cukup kita cek ya output kopi yang keluar berapa totalnya ini cangkir saya Hai lebih pekat dari yang tadi Hai 160 saya kasih air 250 keluar kopi 161 lalu di sini ya berarti sisa 100 ini 100 milian 100 milian tuh bisa ada di penyerapan kopi dan ada di bawah sini karena kalau dia kasih penuh tekanan ke atasnya akan semakin sempurna jadi hukum fisikanya mungkin akan lebih sempurna ketimbang kita ngasih cuman setengah tekanan air yang akan meledak ke bagian atas yang bontot-bontotnya itu enggak ketarik gitu karena keburu kelar ekstraksi di bagian atasnya buruk padatan jadi akhirnya kopi di ketika dia mengandung air dia akan mengalami kepadatan di bagian sininya dan semakin sulit ditempuh dengan tekanan air disini yang sedikit kalau dia kasih penuh segini kopinya penuh tekanan air ke atas akan semakin sempurna ekstraksi semakin sempurna dan akhirnya air yang disini pun akan habis sampai ke atas yang paling bagus adalah air yang dibawah itu sebenarnya total habis atau kalau pun ada kayak cuman tiga sampai empat sendok seleminya naik ke atas semua kita akan cicipin jadi buat teman-teman yang masih pusing dengan triknya sih mau kapot ditentukan aja dulu tujuannya mau bikin espresso atau mau bikin kopi hitam kalau mau bikin espresso mau nggak mau mesti dipenuhin si eh si chambernya si panelnya nggak ada pilihan lain dipenuhin dan kopinya dikasih so dikasih apa airnya dikasih 250 milikai saya ini saya tadi nggak penuhin jadi cuman 30 gram kalau saya penuhin hasilnya pasti akan jadi espresso pekat tapi pada hera dengan sembilan cup kalian bikin kopi katakanlah 200 water tanknya dikasih 200-250 sementara kopinya kalian kasih sampai penuh tadi aja 30 kan baru segitu ya katakanlah kalian penuh sampai 50 boros di copy kan Nah kalau boros di copy pilihannya gini kalau saya ngasih sarannya enggak papa bikin espresso se-idealnya mau kapot ini selebihnya kan bisa kalian taruh di kulkas untuk dijadiin ekstraksi espresso kalau kalian mau minumnya kopi pahitan ini kopi pahitan kalau saya jatuhnya coba ya saya cicipin dulu tapi jangan jangan menilai kopi dulu kopi pahit jatuhnya kopi pahit kalau saya bukan espresso jadi kalau mau bikin kopi pahit kopi espresso penuhin water penuhin funnelnya dengan kopi kasih si kopi airnya sesuai dengan yang diinginkan mau espresonya nampol ini kan setelah 550 saya setting 50 aja eh 500 550 saya setting 500 aja atau 400 nanti akan keluar ekstraksi espresso yang sempurna sisanya bisa disimpan untuk dibikin ice kopi susu percaya deh pasti enak tapi kalau mau minum kopi hitam pahitan kayak saya nih misalkan Hai kalian kasih 200-200 ml kopinya bisa di custom kalian mau giling kasar atau giling halus giling kasar berarti untuk create rasa kopi yang santai mau digiling kasar create kopi yang lumayan eh pekat pekat kayak gini pekat kayak gini dan untuk satu cangkir gini jadi jelas ya tergantung kalian tujuannya mau bikin espresso atau mau bikin kopi santuy kayak gini bisa di custom sesuai dengan keinginan jadi pilihannya itu jadi nggak bisa kalau kalian bikin one cup dari mocapot 9 cup berat banget apalagi saya tadi ngasih 150 aja kan yang keluar cuman 40 ya dan itu pun ekstraksinya enggak sempurna karena anak kopi yang di sini kalian walaupun misalkan kasih kopi penuh tetap ekstraksinya akan enggak akan sempurna jadi mau nggak mau airnya yang harus menyesuaikan dan keinginan kita yang harus menyesuaikan kita maunya apa semoga menjawab eh pertanyaan-pertanyaan tentang one one cup di 9 cup semoga bisa membantu buat kalian yang yang punya mocapot segera gini tapi saran saya sih kalau udah punya 9 cup belilah yang tiga cup atau empat cup itu kalau tiga empat cup itu masih bisa di push jadi one cup atau dua cup gitu Cup itu sebenernya kan satu cup sekitar 40 mili kayak tadi saya satu cup itu 40 40-50 lah karena kan ini ini 550 9 cup ya berarti 50 50-50 milikan tergantung kesempurnaan saya mengekstraksi dan membuat kopi dengan mocapot ini kalau misalkan full 550 yang keluar ke sini ke atas ke kopi kolektornya ya berarti 9 cup ya tapi kalau misalkan kurang dari itu jadi 8 cup tergantung kesempurnaan kita meraciknya bisa di custom asli kalau si mocapot ini customize kalian mau bikin kopi apa semoga membantu sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya kalau ada pertanyaan kita bahas di kolom komen semaksimal mungkin saya jawab oke semoga membantu sampai sampai ngopi semuanya sehat terus dan semoga kembali normal ya Indonesia please stop saling menghujat satu sama lain kubu A dan kubu B nggak make sense gitu ketika dalam kondisi penyakit wabah kayak gini itu di sosmed tuh gila masih berantem aja ya nggak habis pikir loh dengan kondisi kayak gini itu masih masih ribut gitu kubu A dan kubu B nggak habis pikir kebahaya nggak sih kalau kita beneran perang kita akan tetep ribut kayaknya ya jadi nggak akan perangnya kita ribut di sosmed bukan ribut di medan perang nggak ngabis pikir sama orang Indonesia sebagian tapi saya percaya orang-orang yang subscribe dan join di channel saya orang-orang yang netral jadi nggak saya mencoba untuk netral sih saya nggak ada di kubu ini dan di kubu ini tapi kadang kesel juga ya melihat kubu ini tapi melihat kubu ini juga kesel gitu ya memang kopi itu harus dipisahkan dari politik jadi saya sebisa mungkin nggak ngebahas politik karena waktu itu pernah ngebahas politik bukan ngebahas sih nyinyir eh diomelin yaudahlah lupakan kopi eh lupakan politik kembali kita ngopi sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat ngopi semuanya ciao semangat ngopi 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 semangat ngop